Riwayat Sibalahindang Sungai taping dirantau Asalnya orang bahuma Subuh turun ke batal Niat hadap mencari Iwak kesan dimakan hari ini Iwaknya kadakuli Nasibnya malam Pada satu hari, kedua petani tersebut mencari ikan di batang atau sungai Sebagai lahap untuk makan pada hari itu Peralatan yang diunakan untuk mencari atau menangkap ikan tersebut adalah tangguk Alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu yang dipotong kecil-kecil dan disusun sedemikian rupa Setelah sekian lama mencari ikan di batang tersebut Tidak ada satu ekor Ikan pun yang masuk ke dalam tangguk mereka Mereka hampir putus asa dengan keadaan tersebut Tapi kemudian sang suami mendapatkan sebiji telur besar Dengan senangnya Dia bergegas menghapir istrinya Dan sambil memperlihatkan telur yang diperoleh kepada istrinya Namun ternyata sang istri justru menyarankan Agar telur tersebut dibuang Walau dengan berat hati dan perasaan kecewa Tapi demi sang istri Telur tersebut akhirnya Dibuang oleh sang suami ke arah hulu sungai Petani tersebut kembali melanjutkan Mencari ikan dengan tangguknya Dan berharap segera mendapatkan ikan untuk dimakan pada hari itu Namun ternyata usaha mereka sia-sia belakang Tapi anehnya Telur yang tadinya dibuang Kembali lagi Masuk ke dalam tangguk mereka Karena hari sudah mulai siang Dan ikan tidak juga didapat Maka akhirnya mereka memutuskan membawa telur tersebut ke rumah Untuk dimakan sebagai pengganti ikan Dalam perjalanan pulang Sambil berbincang-bincang Sang suami menjelaskan kepada sang istri Kalau dia tak perlu risau Tidak mendapatkan ikan Karena Mereka sudah mendapatkan telur Sebagai pengganti ikan Dan inilah rezeki mereka Pada hari ini Setelah sampai di rumah Telur pun dimasak oleh sang istri Untuk menjadi lauk saat makan Pada waktu makan bersama Sang istri dan anaknya Tidak mau makan telur Yang tadinya dimasak Karena Takut dengan keadaan telur Yang berbeda dari telur biasanya Telur ini berukuran besar Sehingga melimbulkan perasaan Yang tidak nyaman dari sang istri Daripada tidak ada yang mau makan telur Yang tadinya dimasak Maka Sang suami itu sendiri Yang memakannya Usai memakan telur tersebut Tiba-tiba Timbul rasa gatal-gatal Di sekujur tubuhnya Dan dari kulit sang suami itu Muncul sisik-sisik Yang menyerupai Seperti sisik naga Lama-kelamaan Berubah menjadi seekor naga Yang berwarna putih Dan semakin hari Sang naga semakin bertambah besar Perubahan tersebut Keluarga petani Merasa tidak nyaman Dengan keadaan itu Kemudian Naga tersebut Diturunkan ke tanah Melalui tangga Dari dua batang pinang muda Yang dibuatkan oleh keluarganya Dan Sampai Kesebuah parit kecil Sang naga Kemudian melakukan Perjalanan kehilir Dalam perjalanannya Ia terus menggerakkan Tubuhnya yang besar Akibat dari itu Parit yang tadinya kecil Merubah Menjadi sebuah sungai yang lebar Dan panjang Konon ceritanya Itulah Itulah legenda Terjadinya sungai Yang membelah Kota Rantau Dan kemudian Disebut Sungai Tapin Perjalanan yang dilakukan oleh Sang naga Cukup jauh dari Uruk Atau Pak Ulayan Lino Ke hilir Dan sampai Kemuara Tabirai Ternyata Di muara Tabirai ini Ada terdapat Liang Atau Lobang besar Dan Karena Kelelahan Setelah melakukan Perjalanan panjang Maka Sang naga Memutuskan Untuk Beristirahat Dan Tertidur Di dalam Liang Yang baru Ditemukannya Padahal Liang Yang ditempati Oleh Sang naga putih Tersebut Adalah Tempat tinggal Dari Seekor Naga Yang berwarna Habang Atau Merah Yang tadinya Pergi Mencari Makan Ketika Naga Habang Kembali Dia terkejut Karena Di dalam Liangnya Sudah terdapat Seekor Naga Yang berwarna Putih Sehingga Naga Habang Mencari Marah Kedatangan Naga Habang Ke Dalam Liangnya Membuat Naga Putih Terkejut Sehingga Terbangun Dari Tidurnya Naga Habang Tidak Terima Karena Liangnya Ditempati Oleh Naga Putih Sehingga Terjadi Perkelahian Yang Sangat Hebat Namun Perkelahian Ini Tidak Seimbang Karena Naga Putih Tidak Mempunyai Taring Seperti Naga Habang Sehingga Perkelahian Ini Dimenangkan Oleh Naga Habang Kekalahan Ini Membuat Naga Putih Harus Meninggalkan Liang Yang Baru Didapatnya Naga Putih Kembali Kehulu Menemui Istrinya Dan Mengadukan Perihal Kekalahannya Dalam Perkelahian Melawan Naga Habang Di Liang Yang Baru Ditemukannya Untuk Merebut Kembali Liang Yang Ditemukan Oleh Naga Putih Tersebut Dia Disarankan Oleh Sang Istri Agar Memasang Pisau Yang Tajam Di Kiri Dan Kanan Mulutnya Agar Menyerupai Sepasang Taring Milik Naga Habang Saran Ini Disetujui Oleh Naga Putih Dan Meminta Kepada Istrinya Untuk Membantu Masangkan Pisau Tersebut Ke Kiri Dan Kanan Mulutnya Sebagaimana Yang Disarankan Oleh Sang Istri Setelah Pisau Terpasang Naga Putih Kembali Menuju Liang Untuk Menuntut Balas Atas Kekalahannya Kepada Naga Habang Karena Kembali Melakukan Perkelahian Pada Perkelahian Ini Naga Habang Mengalami Luka Di Sekujur Tubuhnya Akibat Taring Pisau Yang Dimiliki Oleh Naga Putih Sehingga Naga Habang Dapat Dikalahkan Oleh Naga Putih Karena Banyaknya Luka Yang Dialami Oleh Naga Habang Sehingga Dia Tewas Di Tangan Naga Putih Akibat Banyaknya Darah Yang Dikeluarkan Oleh Naga Habang Pada Saat Perkelahian Seketika Itu Pula Air Sungai Berubah Menjadi Merah Berkilauan Dan Memantulkan Cahaya Beraneka Ragam Warna Yang Indah Merona Langit Senja Setelah Pertarungan Usai Dia Berkegas Kembali Menuju Ke Hulu Untuk Memberikan Kabar Gembira Kepada Istri Bahwa Dia Telah Dapat Mengalahkan Naga Habang Bahkan Membuat Naga Habang Tewas Sang Istri Juga Ikut Merasa Bahagia Atas Kemenangan Yang Didapat Oleh Sang Suami Atau Naga Putih Kebahagiaan Itu Tidak Berlangsung Lama Karena Sang Suami Menyadari Kalau Mereka Tidak Mungkin Bersatu Dan Hidup Bersama Lagi Hal Ini Disebabkan Oleh Adanya Perbedaan Wujud Di Antara Mereka Darai Air Mata Dan Isak Tangis Di Antara Mereka Tidak Bisa Dibendung Lagi Sebagai Tanda Kecintaan Dan Kesetiaan Naga Putih Terhadap Anak Dan Istrinya Yang Meninggalkan Pesan Terlebih Dahulu Kepada Keduanya Pesan Tersebut Adalah Apabila Merasa Rindu Dan Ingin Bertemu Kepadaku Atau Naga Putih Maka Akan Turunlah Hujan Panas Kemudian Rintik Dan Pada Akhirnya Muncul Pelangi Selagi Masih Ada Pelangi Di Angkasa Itu Tandanya Aku Masih Hidup Dan Cinta Suciku Selalu Untuk Kalian Dan Mulai Saat Ini Panggil Aku Naga Putih Dengan Sebutan Balah Hendang Balah Hendang Kemudian Kembali ke liangnya Di Muara Tapirai Dan Bersemayam Di sana Diilhami oleh Legendasi Balah Hendang Yang membentuk Sungai Tapin Tersebut Pada Masa Selanjutnya Di zaman Dahulu Ada Seorang Setengah Baya Bernama Gudabang Membuat Dua Buah Patung Naga Patung Tersebut Diberi Nama Sirintik Berwarna Putih Dan Siribut Berwarna Merah Yang Konon Ceritanya Sebagai Menghormati Kedua Naga Yang Menghuni Dan Bersemayam Di Muara Tabirai Tersebut Atau Sungai Tapin Ketika Ada Perkawinan Dan Dilakukan Acara Beantaran Pengantin Dari Gadung Ke Arah Balimau Yang Melewati Sungai Tapin Maka Digunakanlah Perahu Untuk Pengantar Pengantin Dan Di depan Perahu Tersebut Diletakkan Patung Kepala Naga Sirintik Dan Siribut Dalam Perjalan Melewati Muara Tabirai Terjadi Keanehan Yaitu Siribut Menunduk Seolah Ola Ingin Masuk Kedalam Sungai Berdasarkan Legenda Balah Indang Di Awal Kepala Naga Seolah Ola Ingin Masuk Kesungai Yang Diperkirakan Disana Terdapat Liang Yang Di Dalam Sebagai Tempat Mereka Tinggal Melihat Kejadian Ini Yang Membuat Patung Naga Tersebut Mengambil Sebilah Parang Dan Ditimpasakan Atau Ditebaskan Ke Kepala Naga Siribut Kepala Patung Tersebut Kemudian Mengeluarkan Darah Dan Kembali Tegak Seperti Semula Selanjutnya Kepala Dari Patung Siribut Disimpan Di Mesium Lambung Mangkurat Sedangkan Patung Naga Sirintik Masih Ada Di Tapin Yaitu Tepatnya Di Parigi Dan Disimpan Oleh Penduduk Disana Menurut Mereka Sirintik Sulit Dipisahkan Dari Mereka Pernah Terjadi Masalah Ketika Patung Naga Ini Dibawa Ketempat Lain Kulit Mereka Berubah Seperti Bersisi Sehingga Kemudian Mereka Tidak Mengendagi Patung Sirintik Keluar Dari Tempat Mereka Demikianlah Kisah Tentang Kedua Petani Yang Pada Akhirnya Terpisah Karena Keadaan Mereka Tentang Istri Petani Dan Anaknya Kurang Diketahui Kelanjutannya Tapi Ada Yang Berpendapat Bahwa Mereka Berdualah Yang Merintis Pedesaan Sehingga Menjadi Desa Linuh Sekarang Walaupun Cerita Ini Berbau Tapi Kejadian Kisah Ini Diyakin Oleh Masyarakat Kabupaten Tapin Khususnya Orang-orang Tua Yang Berada Di Daerah Hilir Aliran Sungai Tapin Tersebut Baik Itu Di Serawi Parigi Margasari Gadung Dan Terlebih Di Daerah Muara Tapirai Itu Sendiri Itu Adalah Sebagian Cerita Dari Masyarakat Yang Begitu Dipercayai Sebagai Sebuah Kejadian Yang Nyata Sulit Memang Untuk Menjadikan Sebuah Dongeng Kedalam Suatu Peristiwa Yang Dianggap Nyata Namun Dalam Hal Ini Yang Menjadikan Dasar Untuk Mempercayai Hal Semacam Itu Adalah Keyakinan Seseorang Seseorang Dalam Menjadikan Bahwa Cerita Semacam Itu Benar Benar Ada Serta Berkembang Dan Beredar Di Kalangan Masyarakat Paling Tidak Itu Menambah Suasana Cerita Rakyat Yang Sekarang Mulai Pudar Dengan Bermunculannya Dunia Perpeleman Di Tengah Tengah Masyarakat Indonesia Bagaimanapun Itu Adalah Sebagian Cerita Lokal Untuk Memperkaya Dan Mempertahankan Cerita Rakyat Di Daerah Kita Sendiri Ketika Bersaing Dengan Dunia Teknologi Yang Sekarang Sudah Merebak Dan Menghambur Terima